Selamat datang di X Undercover, channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Frankie yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai alih forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, sekarang saya mau nanya, soal itu ya, soal cekan darah itu, binatang apa yang paling takut jatuh? Cek? Bukan, jerapah, Frankie? Tinggi begitu. Kenapa? Kalau jatuh, kenceng tidak ke bawah? Bukan, soal jatuh kenceng. Kepalanya itu tinggi. Ini kan jantungnya itu susah itu. Ngompaknya? Ngompaknya susah. Kalau dia ke bawah, dia jatuh ke bawah itu, ada perubahan tekanan ke kepalanya itu. Dia biasanya kalau jatuh, susah bangun, Frankie. Makanya kamu leher, jangan panjang-panjang, Frankie. Bahaya. Nggak boleh tidur. Kalau tidur, dia begitu bangun bisa gelap. Jadi dari tidur, dia bangun ke gelap. Karena kenapa? Oksigen kurang. Lawan gravitasi kan tinggi banget. Iya sih. Iya kan? Ya kebayangkan kita nyemprot air ke atas, tingginya nggak nyampe ke atas gitu loh. Nah, itu dari jantungnya dia ke situ, Pak. Itu adaptasinya, jadi adaptasinya itu berat sekali buat dia. Beda. Nah, makanya kalau orang terkandar rendah, dia jatuh. Ini dengan syarat jatuhnya itu tidak gubrak kepentok ya. Cuma jatuh doang kan berarti kepala sama tinggi dengan badan kan. Atau pokoknya lebih rendah lah. Dan kondisi begitu, darah akan kembali lagi, dia kembali normal lagi. Dok, ini saya mau ada banyak ngobrol sama dokter nih dok. Tapi saya mau tahu dulu, dokter suka nonton F1 nggak? F1? Formula 1? Nggak. Nggak suka ya? Nggak. Saya suka banget. Karena ada beberapa hal yang saya kerjakan, tapi saya bukan pembalap sih. Iya. Itu rekod saya, tapi ini jaman dulu banget ya. Dari gerbang tol Pasteur ke gerbang tol Cawang. Secara nggak sengaja, itu cuma 48 menit. Iya. Kejadiannya mau pulang pagi-pagi banget. Hari itu idul hat-hah. Totem mobil kencang sendiri gitu kan. Nampai 48 menit. Iya nggak, tapi masalahnya gini. Kalau nggak salah tuh ya, kalau kita pakai waist, itu kalau kita gitu, kalau kita lewati 80 kilo itu kan di merah tuh lagi. Dikasih tahu. Saya nggak lihat lagi dong. Di merah. Jadi artinya dikasih tahu nih, lo udah lewatin batas kecepatan. Nah, sebenarnya kita dipantau nggak sih sebenarnya kalau lagi naik tol itu? Ini jaman dulu dok. Jadi belum. Iya sekarang. Kalau kita lewati, dipantau nggak sih kecepatan yang kalau jelas, kalau kita melakukan sesuatu dipantau lah. Ada kameranya kan. Tapi gitu juga dikasih tahu kan. Sekarang sih dipantau sih dok. Cuman problemnya tempat pemantau ini orang udah pada apal. Nggak ada dikasih tahu kan. Di depan ada kamera gitu kan. Iya. Kalau sabar yang kita pakai itu kan dikasih tahu. Di depan ada kamera sih. Kita disitu dong. Kejadian kedua, kemarin nggak sengaja. Tunggu nggak sengaja. Sengaja. Tapi memang ada hal yang urgent banget. Dari gerbang tol Kali Kangkung sampai RSCM Kencana 3 jam. Ya gitu. Itu emergensi banget lah. Tapi yang saya mau bahas ini dok. Tapi orang nggak tahu tuh sebenarnya kecepatannya jadinya berapa itu. Dua kejadian yang kamu sebut tadi. Kalau di rata-rata. Nggak mau saya omongin dok. Soalnya kalau nanti abis begitu kan. Kalau orang mau niru juga nggak bisa freki. Kalau mobil yang nggak nyampe kecegi itu kan bisa terbang ya freki. Nggak masalahnya. Ada satu keperluan yang urgent banget. Jadi kalau nggak juga nggak akan sampai kayak gitu. Yang saya mau omongin bukan soal kecepatannya sih dok. Nah ternyata katanya dok. Pembalap-pembalap F1 itu. Selain dia punya otaknya bagus. Juga mereka rata-rata mempunyai tekanan darah rendah dok katanya dok. Iya. Nah kan kita tahu dok. Orang yang normal di angka 120-80 mm Hg. Iya. Nah di bawah itu rendah sama tinggi dok ya. Yang saya mau nanya sama dokter pertama gini. Ini tekanan darah itu terjadi darah tekanan darah rendah dan tekanan darah rendah. Rendah itu di sini ya dok ya bukan di sini ya. Tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi itu terjadi itu sejak kapan? Apakah dia sejak dilahirkan? Atau sejak kapan terjadi hal yang berbeda? Atau terjadi di luar kondisi yang di luar normal itu terjadi kenapa? Sebenarnya sih kalau soal tekanan darah itu. Kalau pada pasien-pasien itu sih kebanyakan diperiksanya pada pasien-pasien dewasa ya. Kalau anak itu hanya diperiksa pada waktu dia itu diduga menderita kelainan pada ginjal biasanya. Gimana tensinya memang rada naik. Tetapi ukuran mm Hg-nya pada anak-anak sama dewasa itu beda Franky. Alatnya sama tapi dia punya nilai ukurnya berbeda. Ya jadi patokan normalnya beda. Jadi kalau di orang dewasa itu 120-80. Paling tinggi itu 140-90. Itu kisaran antara itu normal. Tapi katanya sih kalau mau yang namanya bener-bener sehat banget sih 120-80 itu. Atau lebih rendah. Nah sebenarnya itu. Tapi yang orang lebih concern adalah pada waktu ini. Tapi ada satu cara kalau mau ngutung tekanan darah adalah dia harus istirahat dulu Franky. Karena kalau kamu baru jalan terus tiba-tiba diperiksa tensi pasti naiklah tinggi. Lebih tinggi. Tapi setelah 5 menit sampai 10 menit udah duduk, istirahat, diperiksa. Nah itulah baru menggambarkan tekanan darah yang sesungguhnya. Tapi kalau saya sendiri sih untuk biasanya untuk pasien-pasien yang ada masalah dengan tekanan darah. Saya selalu anjurkan dia punya catatan. Punya buku Franky. Buku di mana dia mencatat tekanan darahnya itu pada waktu-waktu yang sama. Kalau pas bangun tidur. Pada waktu yang sama. Tekanan darah sekian. Kalau dia minum obat, obatnya sekian dosisnya. Kalau dia malam ya setiap malam dia periksa. Nah dengan kontrol obat. Kalau tensinya sekian. Sebenarnya bisa kita kurangi dosisnya. Tapi dengan pemahaman seperti ini dengan dosis yang tercatat juga dikurangi sekian. Tekanan darahnya masih normal nggak? Jadi artinya kita memberikan obat pada pasien itu. Untuk mendapatkan tekanan darah yang sama dengan dosis obat sekecil-kecilnya. Jadi artinya obat itu bukan patuk misalnya dua kali sekari atau dua kali sehari. Itu selalu harus dua kali satu. Oh gitu. Bisa dikurangi misalnya dua kali setengah misalnya. Atau dua kali satu juga jadi satu kali satu. Kalau satu kali satu itu masih bisa mengontrol, masih normal. Ya itulah yang dipakai. Jadi kita nggak kelebihan obat gitu. Sebenarnya itu. Nah yang lucu gini dok. Ini pengalaman pribadi saya nih dok. Saya nggak minum obat sih memang ada alternatif. Saya waktu kecil itu hobi banget minum kopi susu. Akibatnya apa? Waktu kecil itu diukur sama dokter. Saya mampu jadi tekanan darah tinggi. Kalau nggak salah sampai SD lah gitu ya dok ya. Nah karena sampai SD tekanan darah saya tinggi. Maka dokter menganjurkan untuk diturunin. Metodenya nggak pakai obat. Ya. Disuruh makan itu. Seledri. Ya. Bener dok ya? Seledri itu bisa nurunin ya? Betul. Itu ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa seledri itu sangat bagus untuk turunin tensi. Dan satu yang menarik ya soal seledri ini. Seledri itu ada dua macam Frankie. Seledri yang biasa dipakai buat baso. Yang kecil. Baso itu yang kecil-kecil dipotong halus-halus itu. Tapi ada juga seledri yang gede-gede yang batangnya itu sebisa segede gini. Yang dari Cina. Yang dari Cina. Nah itu yang airnya banyak. Oh. Nah saya cuma punya pengalaman. Saya sempat pada waktu itu tahun 2000-an itu ya. 2010-an lah. Saya sekolah biostatistik. Statistik tentang DNA di Taiwan. Di sana tuh setiap kali makan siang. Saya pergi ke kantin kan. Kantin. Di kantin itu selalu ada corner juice di situ. Dan menariknya tuh juice di sana ada juice yang gak pernah ada di tempat lain. Waktunya di Indonesia gitu saya gak pernah temu juice kayak gitu. Di situ selalu ada juice seledri. Juice seledri. Sementara seledri buat beberapa orang ada yang suka baunya. Ada juga gak suka. Jadi celedri dicampur sama tomat. Seledri ditampur sama apa sama anggur atau whatever lah. Tapi seledri ada campurannya pasti sama tomat sama wortel apa-apa gitu loh. Tapi selalu seledri. Dan itu kuahnya banyak. Dan itu yang menjaga mereka supaya sehat. Tensinya pada normal tuh Franky. Kalau buat saya itu kurang menarik dok. Apa? Kalau menarik lagi kalau itu gratis dok. Oh. Itu lebih menarik dok. Nah saya minum seledri itu bukan diminum sih. Lebih tepatnya saya geragotin aja. Karena buat saya tuh bau gak ada masalah. Malah saya suka bau seledri itu rada-rada wangi. Kalau menurut saya wangi dan banyak orang gak suka dengan wangi itu. Mungkin kamu punya DNA klinci kali ini. Klinci kali dok. Nah iya wortel juga kadang-kadang saya makan mentah gitu kan. Nah dipersin dulu tentunya. Nah akibatnya apa dok? Waktu SMP sampai dengan 1 SMA. Sampai dengan kira-kira ya sekitar usia 20-an gitu ya. Itu tekanan darahnya saya turun. Menjadi tekanan darah rendah waktu dihitung lagi. Diukur lagi dok. Jadi makanan itu berapa lama itu? Sering dan banyak. Jadi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya karena saya suka. Jadi gak usah diperintahin makan itu juga ketemu itu saya gigitin langsung aja gitu kan. Dan makan itu bertahun-tahun. Tanpa saya sadari. Mengakibatkan tekanan saya dikur jadi rendah. Kenapa saya jadi sadar darah rendah? Karena waktu saya udah mulai bekerja. Saya terima tamu. Ya kebetulan membangku tempat duduk saya besar dok ya dan empuk. Itu pada waktu tamu itu datang di depan meja saya. Lagi berdiri. Tentu saya ambruk. Jatuh. Terus. Sampai tamunya tuh bilang. Eh jangan bercanda dong. Masa gue datang lu duduk. Dalam hati saya. Oh dia gak tau. Saya tuh barusan adalah hitam. Cuma satu detik dua detik mungkin gak sampai. Bangun lagi. Saya pikir kenapa ya gitu kan ya. Dan kemudian juga saya pernah melihatin ada seseorang lagi ngantri di bank. Saat itu bank. Ada satu bank di dalam kantor BUMN. Bukan BUMN apa. Dan semacam asuransi pemerintah. Tengah lagi ngantri. Jatuh. Saya ingat-ingat ini persis yang alamin. Setelah itu saya ke dokter. Diukur tekanan darah saya rendah. Iya. Nah. Ternyata tekanan darah rendah itu. Seperti itu dok ya. Bisa kehilangan kesadaran dok ya. Iya. Itu ada orang yang tiba-tiba semang gelap aja. Terus tiba-tiba dia hilang. Tapi dia kemudian dia jadi normal lagi. Iya itu saya dok. Seperti itu. Selalu begitu. Kenapa? Kalau tekanan darah rendah itu tekanan darahnya itu nggak cukup memberikan oksigen ke kepala. Pada waktu kamu jatuh. Kepala kamu rendah. Jadi pompa jantung ke kepala itu lebih mudah. Karena nggak ngelawan gravitasi kan. Ya makanya kemudian dia bangun lagi. Begitu dapet oksigen lagi. Dapet darah lagi. Dia sadar lagi. Yang bikin gelap itu karena kekurangan oksigen mendadaknya pada kepala. Karena darahnya itu nggak nyampe ke atas. Nah sekarang saya mau nanya. Soal itu ya. Soal-soal tekanan darah itu. Binatang apa yang paling takut jatuh? Cucuk? Bukan. Jerapah, Franky. Tinggi begitu? Kenapa? Kalau jatuh kencang tuh dok ke bawah. Bukan soal jatuh kencang. Kepalanya tuh tinggi. Ini kan jantungnya itu susah itu. Ngompaknya? Ngompaknya susah. Kalau dia ke bawah, dia jatuh ke bawah itu. Ada perubahan tekanan ke kepalanya itu loh. Dia biasanya kalau udah jatuh susah bangun, Franky. Makanya kamu leher jangan panjang-panjang, Franky. Bahaya. Nggak boleh tidur. Kalau tidur, dia begitu bangun bisa gelap tuh. Jadi dari tidur dia bangun gelap. Karena kenapa? Oksigen kurang. Lawan gravitasi kan tinggi banget. Iya sih. Iya kan? Ya kebayang kan kita nyemprot air ke atas tuh tingginya nggak nyampe ke atas gitu loh. Nah itu dari jantungnya dia ke situ, Pak. Wah itu adaptasinya. Jadi adaptasinya itu berat sekali buat dia. Beda. Nah makanya kalau orang terkandar rendah, dia jatuh. Ini dengan syarat jatuhnya tuh tidak gubrak kepentok ya. Cuma jatuh doang kan berarti kepala sama tinggi dengan badan kan. Atau pokoknya lebih rendah lah. Dengan kondisi begitu, darah akan kembali lagi dia kembali normal lagi. Nah kebanyakan sih saya lihatin kalau yang seperti itu dengan darah-darah, jatuhnya gelosor dok. Jadi artinya relatif aman. Tapi kan orang stroke juga bisa jatuh dok kayak gitu. Kalau jatuh bukan gara-gara kepala gelap kalau stroke. Karena tiba-tiba ada kelemahan mendadak dari otot. Ototnya lemah. Lumpuh. Nah jadi itu pembedanya apa dok antara tekanan darah? Kita nggak bisa bedain. Begitu dia jatuh kita nggak bisa bedain. Di tensi baru ketahuan. Proses jatuhnya mungkin beda kali dok ya. Kalau dia bisa ngegubrak gitu kali ya. Iya bisa. Kalau gitu kan jatuhnya kayak lemas gitu ya. Nggak tahu saya nggak punya pengalaman. Saya perlahan. Nah yang konyolnya lagi setelah dikasih obat lagi dok. Sekarang ini tekanan darah saya normal kayaknya dok. Satu dua puluh per lapan puluh gitu. Jadi setiap orang mempunyai kemungkinan tekanan darah itu berbeda-beda dok ya. Beda-beda. Nggak pasti orang yang ini darah rendah seukur umur hidup tekanan darah rendah terus gitu dok ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh elastisitas dari pembuluh darah Franky. Kalau kan sebenarnya kan tensi kita tuh nggak mungkin sama. Setiap saat tuh dia naik turun-naik turun tekanan darah berubah-berubah. Jadi tekanan darah kan antara dari dua. Sistolik sama diastolik. Sistolik yang di atas, diastolik yang di bawah. Kalau jantung mempah itu tekanan darah yang paling tinggi itu yang di atas. 120. Begitu dia kempes, itu yang 80 itu. Jadi itu menunjukkan waktu dia mempah, waktu dia berkontraksi, dilatasi, kontraksi, dilatasi. Jadi waktu dia mempah dan waktu dia membuka. Itulah yang menunjukkan angka tinggi rendahnya. Jadi ya seperti itu. Nah jadikan itu kalau kita pakai yang manual dok. Kan pakai stetoskop tuh dokter-dokter perawat pada pinter tuh dok ya. Dan kita juga waktu SMA pernah diajarin tuh dok. Iya. Bunyi yang pertama sama bunyi yang kedua dok ya. Bunyi pertama sama bunyi saatnya dibunyi hilang. Bunyinya hilang. Bukan bunyi yang kedua ya. Hilang. Jadi itu yang diukur. Tapi kalau sekarang kan kita udah ada yang elektronik. Kalau pakai stetoskop. Nah itu akurasinya berapa persen dok? Antara yang ini. Kira-kira ada terjadi. 10 persen perbedaannya dok atau kurang? Itu nggak bisa diomongin. Sebenarnya itu juga tergantung dari stetoskopnya. Kalau pakai stetoskop, tergantung dari stetoskopnya. Kedengeran apa nggak. Terus setiap kita menempatkan ininya tepat apa nggak. Kalau nggak tepat ya nggak kedengeran. Dan ketelitian si orangnya juga dok ya. Jadi iya. Dan satu kupingnya itu lagi ada sumetan apa nggak. Kalau kupingnya ada sumetan nggak kedengeran. 10 kali, 10 kalinya juga digituin ya. Jadi itu tergantung itu. Tapi kalau yang elektronik ini ada masalahnya apa? Soal baterainya, Fengky. Ya. Nah itu baterainya itu masih masih oke lah gitu. Tapi kalau saya sih kan, Juri, kalau mau kita ukur tensi, ukurlah tensi dengan alat yang sama. Sama di rumah kita ukur bisa 120-80, begitu ke dokter tau-tau jadi 140-90 itu belum tentu benar. Jadi kalau mau pakai tekan patokan, pakai tensi yang sama. Nggak bisa dibandingkan. Oh kan berarti misalnya darah tinggi? Belum tentu. Alatnya beda. Ya kadang-kadang. Nah, jadi kalau misalkan kita, tadi dokter bilang, tekanan darah itu tergantung daripada elastisitas. Ya. Nah, jadi kalau di elastis misalnya tekanannya kita naik. Karena di elastis, pembuluh darahnya melebar. Ya dia akan turun lagi kan. Nah, tapi kalau pembuluh darahnya ini sudah ada kapurnya banyak, kan dia tidak bisa melebar, menyempit. Ya. Kalau tekanan darahnya tinggi, ya tinggi terus. Hmm. Makanya itu yang nerangin kenapa beberapa orang, ya tekanan darah tinggi terus, kok minum obat kagak turun-turun. Ya karena udah pada kaku semua. Dan Franky tau nggak? Saya tau dia, ini orang ini pembuluh darahnya kaku apa nggak? Waktu kalau saya formalin jenazah, kan diambil pembuluh darah di paha nih. Ya. Kalau diambil, kalau yang kaku, kayak kawat, Franky. Tebal, keras. Tapi kalau yang itu ya, lembek gitu loh. Seperti kayak otot. Nggak ada. Ini keras-keras banget. Sama dipotong pun, kalau dipotong, kercek gitu. Ada kapurnya. Memang kapur. Nah, ini dok, masalah tekanan darah. Itu disebut penyakit atau bukan, dok? Tekanan darah. Ya, kalau darah tinggi, dari tekanan darah tinggi, sama tekanan darah rendah, itu adalah kondisi. Kondisi ya. Bukan penyakit. Bisa mengakibatkan penyakit. Ya. Dan kalau misalnya kita temukan darah tinggi, ya kita mesti cari sebabnya darah tinggi. Apakah perkapuran, apakah disakit ginjal, atau apa gitu. Karena pasti ada yang menyebabkan darah tinggi. Karena kan kebanyakan orang ngomongnya, gue kena penyakit tekanan darah rendah nih. Itu tanda. Kan kalau di kedokteran itu disebut ekausa. Tekanan darah tinggi, hipertensi, ekausa apa, penyebabnya apa gitu. Padahal bukan penyakit, tapi itu kondisi. Oh, keadaan. Keadaan. Nah, satu lagi nih dok. Kan, kita melihat ada beberapa penyakit yang diturunkan. Genetik. Tekanan darah rendah bisa menurun gak sih dok? Atau tekanan darah tinggi itu bisa menurun gak? Sebenarnya, kalau menurut saya sih, kecederungan ada itu terjadi lebih karena makanan. Misalnya contoh, saya gak tau ya, tapi kalau di keluarga saya, dulu waktu saya kecil, keluarga saya, ibu saya itu termasuk orang yang suka asin. Jadi dari kecil kita dibiasakan makan asin, 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 asin gitu. Dan itu kebawa sama semua saudara-saudara saya setelah mereka berkeluarga, mereka membentuk keluarga dengan makanan asin. Kalau gak asin, mereka bilang tawar, ambar. Kebetulan saya kawin sama istri yang berasal di keluarga yang gak suka asin. Jadi lama-lama saya makin, tawar, tawar, atau lama-lama saya malah terbiasa dengan ini. kalau saya makan ke keluarga saya, saya bilang asin benar gitu loh. Nah, soal asin gitu-gitu, itu kemudian, baru saya rasakan kembali waktu saya sekolah di Jepang. Di Jepang itu, negara ajaib menurut saya. Kenapa? yang namanya di sana, gula itu mereka bukan gula pasir, Frankie, gula kotak gitu loh. Yang kotak-kotak kubus itu. Kalau kita tuh minum kopi misalnya, satu kotak itu aja udah cukup manis kan? Iya. Di sana, satu kotak gak manis. Tambahin dua kotak gak manis, lima kotak baru manisnya sama dengan satu kotak. Jadi saya bilang, ini gula di Jepang itu tidak manis. Penipuan deh dong. Udah gitu, garam Frankie. Garam. Garam itu dikasih garam. Kasi garam sedikitnya, satu sendok makannya, asinnya setengah mati kan? Di sana kasih garam. Gak asin. Banyak-banyak. Jadi bisa 4-5 kali lipat, baru asinnya sama dengan asin di Indonesia. Jadi garam tidak asin, gula tidak manis. Jadi buat saya tuh, itu sih biasa. Tapi makanya kalau orang yang biasa, di restoran Jepang yang di Indonesia, itu sudah diadaptasi, asinnya ditambah. Makanya salah satu makanan, misalnya sashimi itu ya, kita makan ikan mentah kan, sama kecap asin kan? Iya. Kecap asin coba rasain. Tidak asin, beda sama kecap asin kita. Kalau pakai kecap asin di Indonesia, waduh, asinnya setengah mati. Garam itu. Beda. Ya dok, itu makanan asinan, itu termasuk asinan betawi dok. Kan artinya namanya asinan. Asin. Oh. Beda? Enggak. Tapi itu asinnya itu, untuk bikin dia fermentasi, Franky. Kebetulan saya itu tahu, cara salah satu bikin, kamu tahu ya ada sayur asin tuh? Tahu. Ya sayur asin tuh. Kan sebenarnya rasanya asam kan? Ini sayur asin nih, harus dijelasin dulu. Jadi sawi ya dok ya. Iya sawi. Sawi yang di fermentasi menjadi, warnanya menjadi hijau tua. Iya. Karena nggak semua orang tahu, itu biasanya makanan-makanan Cina dok, yang pakai begituan. Ya tapi rasanya asam. Yang enak malah asam. Tapi disebutnya sayur asin. Iya. Tapi cara bikinnya tahu nggak? Saya bikin loh, Franky. Waktu kecil dulu saya bikin. Oke. Kalau nggak salah nih dok ya, sawi putih. Sawi putih apa sih? Enggak sawi sih. Enggak putih ya? Sawi-sawi hijau. Sawi hijau. Dikasih garam, dibejok-bejok, sampai lemes. Ditaruh aja, dikasih air gitu. Ditaruh aja dikasih air dikit. Betul ya dok ya? Didiemin aja, nanti jadi asam sendiri. Sampai berapa hari gitu kan, baunya dok. Tapi sekarang, untuk kadang-kadang berapa orang yang bikin gituan, itu dipercepat dengan cara dikasih air panas. Ini otak saya kenapa suar selet terus dok ya? Ngomong sayur asin, jadi otak saya langsung ingat bakut sayur asin. Nggak, itu kalau sekarang tuh gitu. Jadi kalau yang dililoloh gitu, dia lebih cepat asemnya. Maksudnya lebih cepat jadinya. Jadi seperti hijaunya hijau tua gitu. Iya. Tapi tidak asem, Franky. Yang dikasih air panas. Tapi kalau dia memang dengan alamiak, itu asemnya asem benar. Oh iya. Itu dari, dari airnya aja udah kelihatan sih dok. Kalau dia yang asem apa enggaknya tuh. Tapi yang enak justru yang asemnya tuh. Saya dulu, beruntungnya kayak gitu, itu saya bikin sendiri, Franky. Telur asin saya bikin sendiri. Saya bisa bikin telur asin, Franky. Saya sih, dulu walaupun nggak diajarin, tapi karena saya mau coba, saya bikin. Bisa jadi dok. Apa? Sayur asin bisa. Telur asin bisa. Telur asin ini yang pakai, pakai... Pakai tanah. Pakai tanah. Soalnya ini ada yang lebih sehat, Franky. Nggak usah pakai tanah, direndam aja sama air asin. Garam. Itu lebih bersih. Karena kita kan, tanahnya itu kan, mesinnya sih kalau yang mau tanah yang ini, tanahnya itu mesti abu gosok. Yang itu artinya dari pembakaran kan. Ya. Itu steril, Franky. Karena jangan salah, di dalam, walaupun dia kelihatannya keras, itu kalau ada kuman bisa masuk. Kalau itu bisa masuk kuman. Pakai abu gosok, betul. Abu gosok. Kalau abu gosok, it's no problem. Ini abu gosok juga dokter, mesti jelasin lagi. Anak sekarang nggak tahu yang namanya abu gosok. Jadi abu gosok itu sekam padi, yang dibakar, terus dihaluskan menjadi abu gosok. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya mama lemon, nggak ada yang namanya... Tapi itu efektif loh. Karena itu ada kasar-kasar. Jadi kalau kita nyuci, nyuci panci, segala macam, lebih bersih. Ya. Karena zaman dulu panci itu ada berjelaga. Iya. Sekarang kan panci pakai gas biru, nggak ada jelaganya dok. Nggak laku. Tapi nggak tahu yang masih di daerah-daerah pedesaan. Ah, masih ada. Buk gosok. Nah. Jadi, kepada makanan yang tadi dokter bilang, itu makanan asin menimbulkan rasa bisa tekanan darah tinggi. Iya. Denganan relatif tinggi. Katanya jadi konsumsi garam itu kan ada batasnya. Ada batasnya yang boleh dimakan. Kalau kelebihan, dan jangan salah, yang namanya garam itu belum tentu berupa asin. garam NACL. Iya. Bisa juga berupa vetsin, MSK, mono sodium, utama sodiumnya itu adalah garam. Nah, jadi dokter tadi nggak sebutin bahwa tekanan darah rendah ini menurun dok ya. Tapi karena makanan, jenis makanan. Nah, kalau makanan yang tadi dokter sebutin kan penyebab, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, sekarang kalau tekanan darah rendah, ada penyebab makanan ya nggak dok? Lata-rata sih, nggak terlalu ya. kalau tekanan darah rendah sih, kita juga nggak tahu apa itunya. Tapi mungkin, ada macam-macam sih penyebabnya. Bisa jadi karena jantungnya memang lemah. Tapi bisa juga karena olahragawan juga bisa, Franky. Olahragawan karena yang saya sering temukan ya, kalau orang yang sering berolahraga, itu biasanya nadinya sama jantungnya itu, karena sudah terlatih, dia pompanya efektif. Jadi, tekanannya dia rendah. Bisa nggak dok, kalau makanan yang kurang elektrolit dok, menyebabkan tekanan darah dia rendah? Ya mungkin, tapi lebih banyak ya kalau penelitian itu, mungkin aja. Yang lebih banyak itu, tekanan cosodium banyak, tinggi. Kalau yang rendah jarang dibahas. Kenapa? Buat kedokteran itu, tekanan darah rendah itu tidak begitu bahaya. Dibandingkan tekanan darah tinggi. Jadi, lebih beruntung orang-orang yang punya tekanan darah rendah ya. Ya. Nah, tapi kenapa bisa begitu dok? Coba dibahas dok. Itu kenapa? Nggak, sekarang gini. Kalau tekanannya tinggi, jantungnya itu kerjanya berat. Jantung. Jantungnya kan membuat keraskan. Karena ini tekanannya tinggi nih. Dia memompaknya berat. Lama-lama jantungnya jadi bengkak. Pernah dengar nggak orang yang jantungnya bengkak? Ya. Yang bengkak itu jantung sebelah kiri. Jantung kiri. Karena kiri itu yang memompak. Jadi, kalau jantung, kalau-kalau saya nih, di otopsi ya, saya balik-balik otopsi. Karena saya tahu, oh ini darah tinggi nih, kronis nih. Tahu dari mana dok? Karena kan jantung itu ada 4 bilik. Ada 2 bilik, 2 serambik. Nah, biliknya itu, kalau kita ukur tuh, tebelnya, itu paling 1,2, 1,3, 1,4. Oh, dia tebal bisa sampai 2 cm. 2 cm lebih. Itu berarti dia udah kerja keras. Sama seperti tangan kita. Kalau kerja keras, kita pakai barbau. Nah, kayak gitu. Tapi kalau jantung makin dia tebel, makin tidak efektif, dia memompak. Kerjanya capek, dia tidak efektif. Lama-lama orangnya nggak sanggup lagi memompak. Jadilah namanya gagal jantung. Gagal jantung itu adalah orang yang, kalau aktivitas sedikit, nyesek. Ngos-ngosan, segala macam. Dan kita bisa lihat dari ronceng. Cepat capek dok? Cepat capek. Jalan sedikit capek. Jadi sih capek. Bahkan kalau dia udah gagal jantung, dia tidur aja, nggak bisa. Frankie nyesek. Dia tidur itu harus pakai bantal. Satu, dua, tiga, sampai kadang. Karena yang parah sudah sampai duduk begini. Duduk baru bisa normal. Nggak sanggup itu kompak jantungnya. Nah, itu biasanya itu kalau kita ronsen, kan ronsen itu ronsen dada ya. Ada paru di kanan-kiri kan putih. Di tengahnya ada yang yang ada bentuk tuh ya. Itu jantung. Yang putih itu paru. Ini kalau normal itu dia landai gitu. Kalau dia udah penebalan jantung, bentuknya seperti sepatu kuda. Gitu terus langsung. Nggak landai, tapi curam. Jadi seperti gambaran sepatu. Nah, kalau ronsennya udah seperti gambaran sepatu. maksudnya? Betul. ini menunjukkan dia darah tinggi yang lama. Hati-hati. Dia nanti bisa nyesak-nyesak lagi lama-lama. Nah, ini saya mau tanya nih dok. Apa bedanya orang tekanan darah, karena tekanan darah tinggi yang tadi dokter bilang, gagal jantung, cepat capek, dan nyesak segala macam, sama orang yang nggak pernah olahraga. Terus kemudian kalau di olahraga kan dia nyesak juga dok. Tapi kalau dia dilatih, Nggak, tapi olahraga itu, olahraga kan orang dia normal. Dia kerja jantung ngeras gitu. Jantungnya malah terlatih, Franky, bukan gara-gara. Bukan, bukan. Jadi gini dok, orang yang jarang berolahraga, sekali dia berolahraga kan nyesak juga. Iya. Tapi nyesaknya lebih karena, pada waktu itu secara temporer, dia membutuhkan oksigen lebih banyak, tapi dianya itu, ya nggak mampu. Berarti kalau yang sakit jantung tadi, sepertama nyesak, kedua tetap nyesak, kali ketiga terus-terusnya nyesak. Nggak seperti orang yang awalnya, belum pernah olahraga nyesak, lama-lama makin biasa, normal gitu ya. Itu bedanya dok ya. Karena ini kan, kalau orang olahraga, dia nyesak karena pada waktu olahraga, tekanannya tinggi ya. Pada saat itu dia nyesak, tapi begitu dia olahraga nyesak tahu, dia turun lagi. Tapi kalau darah tinggi kan tinggi terus. Soalnya kalau kita nggak bahas ini dok, besok-besok, yang ke dokter jantung penuh. Gara-gara dia latihkan olahraga, wah, kata dokter jaya, katanya nyesak jantung. Tidak. Kamu kan berada di Omerian, yang diagnosis jantung, dokter aja, bukan sahamu. Emek kamu dokter. Dari mana kamu tahu? Dari Google. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi artinya, kalau yang belum, nggak sering olahraga, itu normal. Bahwa terjadi hal, sesek nafas, segala macam, tapi tidak berkelanjutan. Gitu dok ya. Oke. Nah, jadi tadi dokter sebutin kan, yang tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi ini, bisa mengakibatkan penyakit lebih banyak, daripada yang tekanan darah rendah. tekanan darah rendah, selain kayak tadi, jatuh kayak gitu, nggak ada kemungkinan lain dok. Enggak, cuman, ya kalau dia itu, nggak ini aja dia. Kalau dia biasanya dia tahu kok, dia ada gelap, atau tiba-tiba dia rasanya kayak kelejangan gitu, dia dengan dia bareng aja, udah juga sembuh kok. Kalau dia udah tahu, dia tekan darah rendah, dia kondisi kayak gitu, dia bareng aja. Sembuh langsung. Jadi emang nggak perlu pakai obat, kalau yang begitu sih. Nah, kalau yang tekanan darah tinggi, mengakibatkan pertama, tadi jantung dok. Ya. Kesak. Yang kedua, setruk. Nah. Banyak sekali orang yang tiba-tiba langsung setruk, dan setruk itu kalau tengah darah tinggi, biasanya setruk tuh terjadi, kalau di pembuluh darah di otak, ada yang tipis, menipis, karena kelejangan bawaan. Jadi seperti kayak balon, ada matanya, menipis, pecah, atau karena ada perkapuran di daerah situ. Udah tua, ada perkapuran, dia pecah, atau itunya, pembuluh darahnya, atau, pembuluh darah yang paling ujung di otak, di daerah tengah situ, namanya kapsula interna, dia pecah di situ, berdarah langsung ngorok, ngorok, meninggal. Dan tekanan darah tinggi, yang menyebabkan perdarahan itu, pasti stroknya strok berdarah. Bukan strok mampet. Bukan strok mampet. Kalau strok berdarah itu, langsung koma, langsung koma, ngorok. Ngoroknya kenceng sekali, Franky. Biasanya cepat. Dan kalau, ke dokter pun, kalau memang ada perdaraan itu, mengumumnya, harus dioperasi. Langsung. Artinya, terhadap kondisi tekanan darah ini, harus kita selalu kontrol nih dokter. Makanya kan, orang selalu bilang, kalau lo tekanan darah tinggi, lo minum obat, lo seumur hidup. Itu bener. Dalam arti kata, jangan, jadi gini, ada orang yang tekanan darah tinggi, tapi alarmnya masih bagus. Ada orang yang tekanan darah ini, tapi alarmnya gak beres. Kamu punya itu, tapi yang bahaya itu, adalah orang yang gak punya alarm. Tekanan darah 120, biasanya tiba-tiba jadi 180, tapi dia gak berasa apa-apa. Nah, itulah yang bakalan jadi, over. Seperti yang orang mabok itu, yang saya bilang. Jadi, dia gak ada alarm, ya dia bisa bablas. Nah, ada satu hal lagi dok. Kan, kondisi-kondisi tadi, tergantung kebiasaan kita juga nih dok. Sekarang ada orang yang tekanan darah tingginya, terus, segitu terus. Tapi dia normal-normal aja tuh. Nah, itu dia yang gak punya alarm. Gak punya alarm. Nah, itu bahaya Frankie. Itulah yang bahaya, yang itu bisa jadi stroke pendadak. Itu yang kemudian, dia gak kok, sehat aja-sehat aja. Tahu-tahu jantungnya ada bengkak. Tahu-tahu gagal jantung. Itulah yang gawat. Nah, biasanya kalau saya bilang, kalau misalnya pasien aja, emang betul lho saya harus minum obat seumur hidup? Iya, tapi obatnya dititrasi, Frankie. Tahu gak dititrasi artinya? Pernah orang belajar kimia kan pasti tahu dititrasi. Tapi dokter jelasin aja, dititrasi. Dititrasi artinya kan tadi saya bilang, kalau kamu udah dideteksi, menderita kelainan tekanan darah, tinggi ataupun rendah, whatever lah. Tapi tentukan satu hari, dalam satu hari itu, kapan kamu mau tensi? Mau sebelum tidur? Apa? Pas bangun tidur? Tensi. Catat lah di buku catat. Tanggal sekian, jamnya harus sama tuh ya. Tensinya sekian, minum obat sekian. Kalau misalnya minum obat, 10 miligram misalnya, Tensinya udah 120-120-120-180. Berarti artinya sudah terkontrol. Sama itu. Tapi kalau masih tinggi, berarti kamu mesti konsultasi ke dokter untuk tambahan obat lain. Atau dosisnya ditambah. Jadi artinya dosis obat dan jenis obat, itu disesuaikan dengan hasil tensi. Rata-rata. Kalau dengan tensi, obat sekian, habisnya belum bisa normal, berarti obatnya mungkin harus ditambah dosisnya. Atau ditambah obat lain. Supaya dia normal. Tapi kalau sudah normal, 10 miligram, sudah stabil selama sekian satu minggu misalnya, kamu boleh coba. Kurangin. 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 Jadi prinsipnya minum obat yang sekecil mungkin, yang masih bisa mengontrol tekanan darah, jadi normal gitu loh. Nah, yang terbaik adalah pada saat kamu nggak minum obat, dia sudah normal. Bisa. Bisa. Makanannya diganti dok? Ya, itu harus diatur pola. Olahraga mungkin, atau segala macam. Jadi, ada banyak hal yang nanti akan diterangkan oleh dokter, yang bisa mengontrol itu. Jadi tujuan utamanya itu adalah, bagaimana mendapatkan dosis obat sekecil mungkin, atau kalau bisa, bebas obat, tapi tekanan darahnya normal. Ada saya perhatikan begini dok, orang yang makan-makannya banyaknya daging dok, tekanan darahnya relatif, banyak yang tekanan darah tinggi. Betul nggak dok? Iya, betul. Banyak makan sayur, tekanan darahnya, ya nggak tinggi gitu. Kita nggak bilang normal, tapi jadi artinya, lebih bagus orang banyak makan sayur gitu dok ya? Iya, betul. Jadi itu memang, ya pola makan itu, yang harus diperhatikan. Karena kalau dia, kita terlalu banyak daging, terutama daging merah, bukan semua darah tinggi, kolesterol juga. Daging merah dok? Iya. Daging merah dari daging ambing, daging sapi. Daging babi juga merah dok? Lebih putih kali. Oh, agak putihan dikit, bule-bule dikit. Tapi yang disebut daging putih itu, biasanya daging ayam, sama ikan. Oh, oke. Ayam dan ikan itu lebih baik. Oke. Tapi ayam, ayam yang dibeli resmi ya, bukan ayam. Ayam colongan, itu bisa bikin darah tinggi lagi. Jadi lupa dok, saya mau nanya sama dokter. Nah, untuk yang tadi, si tekanan darah tinggi tadi dok. Kenapa dok, orang tekanan darah tinggi itu, identik dengan orang pemarah dok? Ya, memang iya. Atau orang marah dibilang, tekanan darah dia tinggi tuh. Enggak, itu memang, kalau tekanan darah tinggi itu, rasanya tidak nyaman. Sehingga orang karena tidak nyaman itu, dia ngambang ternas sulut emosi, Franky. Tapi kalau buat dokter sih, kadang-kadang kita sedang juga, orang-orang marah-marah, Franky. Ya, kalau ini nyatir mobil nih, kita baru deket-dekat, kita nggak ngomong jalan, cepet-cepet, kan di depan tuh, udah stop gitu. Di atas marah, ting-ting-ting. Kalau dokter malah sedang, Franky. Kenapa? Calon pasien. Loh, kita langsung bilang gini, orang ini sebentar lagi setruk ini, jadi pasien ini. Waduh, saya pikir dulu. Nah, jadi, itu orang, jadi kalau yang tekanan darah rendah, slow respon berarti dok ya? Ya, dia biasanya, kalau tekanan darah rendah, biasanya rada-rada. Ya, maksudnya, nggak begitu semangat lah gitu-gitu loh. Jadi, balik ke tadi, yang awal kita ngobrol nih dok, kenapa si pembalap-pembalap F1 tadi itu, saya nggak tahu kalau pembalap ngontol, tapi kayaknya sama juga sih. Mereka tekanan darah rendah. Ini, nanti, tolong dokter, koreksi ya kalau salah ya. Katanya begini, pada saat dia, balapan, tensinya naik. Tensi naik, akhirnya, balik ke, normal, atau lebih-lebih dikit. Nggak mengakibatkan dia celaka. Masuk akal nggak sih dok? Ya, bisa jadi. Bisa jadi sih, kalau menurut saya, mungkin aja. Karena yang namanya, misalnya, olahragawan juga tekanannya, kenapa rendah? Kalau saya sih, lebih pikir karena dia, yang namanya olahraga itu kan sering dipus, segala macam. Mungkin, jadi pemudarannya sering-sering berkembang begini, jadi dia memang jadi elastis. Elastisitas yang lebih elastis itu, yang membuat dia itu lebih, 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 terendah tekanannya, kalau menurut saya. Jadi, itu masuk akal ya? Masuk akal. Argumentasi seperti itu. Akibatnya apa? Katanya, itu mengurangi resiko orang, kena, pecah pembuluh darah, kalau terlalu kenceng. Itu kan, kalau F1 itu kan, kira-kira 2 jam dok. Iya. Dia punya, larinya, 200-an. Bahaya itu, kalau dia sama tektensi, rada tinggi, bisa collab. Nah, gitu. Nah, terus kemudian, kalau si tekanan darah tinggi ini, pengobatannya kan, nggak selalu melulu dengan obat dok ya. Kenapa sih, kita perlu obat dok? Kenapa kita nggak bertahap aja pakai makanan gitu? Begini, makanan itu ada efeknya, tapi efeknya lama, Franky. Oke. Lama. Kalau pakai obat, dia lebih cepat. Tapi, salah satu prinsip dari terapi darah tinggi itu, nggak boleh diturunin cepat-cepat. Jadi, makanya kalau orang yang tinggi sekali, bawa ke rumah sakit, misalnya DJ, dapat 200, misalnya, dia mau masuk ke rumah sakit, dikasih obat, obatnya itu juga bukan obat yang, ini, diobat di bawah lidah. Jadi, di bawah lidah, dia turun, tapi nggak boleh turun terlalu rendah. Dari dia dari tinggi, di turun terlalu rendah, itu bisa collapse kepalanya. Kekurangan oksigen, otaknya. Jadi, nggak boleh. Bahaya. Jadi, itu harus dipelan-pelan. Makanya harus dikontrol sama dokter. Bahkan, kalau pada beberapa orang, kalau yang tensi terlalu tinggi itu, pemberian obatnya itu, malah, berupa suntikan, dan itu suntikannya itu pakai, pakai infus yang sudah diatur pakai mesin itu. Jadi, nyuntiknya itu bukan pakai orang, pakai mesin itu. Nah, saya kan, pernah dengar-dengar dok, ada obat pengencer darah. Obat pengencer darah sama nggak sih dok, dengan obat tekanan darah tinggi ini? Bukan. Obat pengencer darah gini, ada beberapa orang itu, yang kondisi per darahnya itu, mudah mengumpal, keringgi. Mudah mengumpal, membutuhkan sumbatan. Kalau sumbat di otak, jadi stroke. Stroke yang nyumbat itu. Kalau ke jantung, jadi serangan jantung. Nah, orang itu, supaya dia nggak, supaya dia nggak mengalami sumbatan, dikasih pengencer darah. Jadi, darahnya jadi encer. Jadi, tidak akan mampet, gimana-mana gitu. Kalau orang punya kecenderungan mampet seperti itu, resiko kena stroke, dan jantung tinggi. Makanya, biasanya kalau orang sakit, misalnya sakit jantung, aku pernah stroke, dokter tuh paling takut, kalau dia darahnya mengumpal, maka dikasih pengencer darah. Supaya dia nggak mampet, atau nggak serangan jantung. Berarti, obat pengencer darah bisa dimakan berbarengan dengan obat tekanan darah tinggi, dok? Beda. Memang boleh. Memang bisa dimakan seperti itu. Tadinya saya pikir, nggak ada hubungannya itu. Saya pikir ini, tekanan darah tinggi, gara-gara si jantungnya kan kenceng katanya, dok, ya. Kencengnya itu gara-gara darahnya tuh kental istilahnya. Darah kental itu membuat jantung lebih berat lagi kerjanya. Memperberat. Memperberat. Memang betul. Seperti kalau kamu membuat sesuatu yang kental itu kan lebih berat. Gitu. Nah, itu diencerin dulu katanya. Tapi tujuan pengencer darah bukan untuk meringankan beban jantung, bukan. Bukan. Kalau mem meringankan beban jantung, jantungnya dikasih obat yang bisa bikin jantungnya, mompaknya lebih kuat. Tapi untuk pengencer itu untuk menjaga supaya nggak ada sumbatan. Nah, Nah, itu termasuk orang kalau yang punya kelainan itu, makan pengencer darah itu harus umur hidup lagi. Selama ini itu konsepnya. Dua obat itu nempel sama orang itu? Iya. Tapi kan saya bilang bisa dititrasi. Oke. Jadi artinya... Makanya yang harus terkontrol. Makanya yang gitu harus kekontrol ke dokter setiap bulan paling sedikit. Kontrol. Nah, dokter. Kalau tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, kan kita ngukurnya pakai stetoskop ataupun yang elektronik lah dok ya. Kalau tekanan darahnya kental, kita tahunya dari mana? Harus pakai lab. Harus pakai lab. Nah, biasanya itu baru dikasih obatnya. Kalau sudah periksa lab, wah ini terlalu kentalnya darahnya. Atau trombosita terlalu banyak bisa juga. Gejalanya dok? Kalau orang tekanan darah kental itu gejalanya ada nggak? Nggak ada. Kira-kira misalkan dia pusing ataupun apa gitu. Nggak ada dok? Nggak. Biasanya nggak ada gejala. Sebelum dia ada sumbatan, dia nggak ada gejala. Kalau ada sumbatan, nanti kalau pada di otak kan ada yang saya bilang stroke sementara itu, TIA. Transient Ischemic Attack. Iya. Tapi kalau di jantung, anginah. Ada orang bilang, aduh nyari dada kiri. Hilang. Hilangnya dada kiri. Itu tanda di awal. Kalau diperiksa, oh dia ternyata kental. Kalau minum pengen cendara. Cuman minum pengen cendara. Yang jadi masalah adalah, obatnya itu biasanya sejenis kayak aspirin, tapi dosis rendah. Kalau diminum, masalahnya kebanyakan obat itu dia ngantem mah. Lambung. Seringkali kalau nggak kuat, bisa pedaran lambung. Jadi dokter begini, saya mau ketawa dok. Kayak cita-cita tak dok? Sakitnya tuh di sini. Itu ada, soalnya kayak saya ngomong seperti itu, kenapa? Mertua saya itu dikasih pengencar darah sama dokter. Gara-gara itu dua kali masuk ICO, Frankie. Perdaraan lambungnya, darah berlambung, kalau lambung berdarah bisa satu liter, Frankie. Iya. Kalau live, masuk rumah sakit. Transfusi lagi, transfusi lagi dok ya. luka lambungnya. Nah, jadi itu masih dikasih obat yang harus dipilih pengencar darah yang tidak menyerang lambung gitu. Nah, kan dok, kan banyak yang nonton nih dok. Terus, ada juga yang kayak saya suka sok tahun nih dok. Apa dok? Kalau gitu, daripada kita kecolongan kena tekanan darah tinggi atau kena gula apa, darah kita kental, udah ah, saya cari obatnya nih dok. Nggak bisa. Terus, kita minum. Nah, pengaruhnya apa tuh dok? Kalau misalnya contoh, kita belum divonis nih tekanan darah, sorry, darah kita kental. Udah ah, si obatnya si A ini nih, si AS nih. Minum aja deh. Ada pengaruhnya nggak dok? Atau darahnya di encer atau gimana? Nggak. Sekarang gini ya, prinsipnya aja sih, prinsip utamanya itu kalau di kedokteran itu yang namanya obat itu adalah racun. Racun yang dimakan diberikan dokter karena dia mempunyai manfaat yang lebih besar dari racunnya. Jadi, efeknya ini, efek sampingnya ini gitu loh. Jadi setiap kali kita kalau indikasinya nggak ada, yang kamu dapetin efek sampingnya. Jadi makan pengencer darah tau-tau kamu malah sakit mah. Gitu loh. Padahal yang itunya sih nggak pengaruh. Sebenarnya gini, kalau orang udah normal makan obat penurunan penurunan terhadap di juga, dia tidak akan turun-turun sampai terlalu rendah juga. Nggak juga. Tapi itu kan namanya masukin racun. Ya nggak perlu lah. Dan satu lagi, obat-obat seperti itu sebenarnya termasuk obat daftar G. obat sembarangan beli. nggak boleh sembarangan beli. Obat sembarangan karena itu punya efek samping. Makanya dari selalu di kedokteran itu ada. Kalau kita mau ngasih obat, indikasinya apa, efek sampingnya apa, kontak indikasinya apa. Cuma dokter yang tahu. Makanya kayak dokter. Kalau dokter udah kasih tahu, ya kita tinggal terusin apa enggak gitu loh. Saya pikir kayak obat cacing dok. Enggak. Itu bukan obat bebas. Kita beli karena supaya cacingnya nggak ada. Ini supaya kita tekanan darahnya nggak tinggi. Kita minum 6 bulan sekali. Nah yang boleh tanpa konsultasi dokter adalah vitamin dan mineral. Suplemen itu boleh. Itu tidak ada efek. Itu bukan racun. Nah kalau gitu dokter kasih tahu vitamin apa dok, jenis apa, dan suplemen apa yang kira-kira bagus buat menjaga tekanan darah dan kondisi darah. Ya kalau buat tekanan darah yang paling-paling paling pentingnya untuk tekanan darah itu magnesium. Magnesium. Tapi itu jarang diminum orang. Magnesium itu kalau kamu mendapat magnesium gampang. Makan sayur yang banyak. Hmm, bayam. Kalau makan sayur yang banyak, magnesium biasanya terkirim. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang itu kandungan magnesium di dalam sayur-sayuran itu juga nggak bisa kita pastikan. Satu, kebanyakan konsumsi sayur kita nggak begitu tinggi. konsumsi sayur nggak begitu tinggi. Kemudian juga kadar magnesium di dalam sayuran itu beda-beda. Tergantung kondisi tanah. Nah makanya tetap dianjurkan kita harus minum suplementasi. Suplementasi artinya minum magnesium dari luar. Beli aja kayak seperti kita menginum vitamin C. Untuk daya tahan. Vitamin C 500 miligram misalnya. Magnesium itu yang dianjurkan itu sekitar buat perempuan itu sekitar 300-400 laki-laki 400-an lah mendiki miligram. Itu banyak kan suplementasi nanti bisa dilihat gitu. Tapi dosisnya harus cukup kira-kira satu hari 400 miligram lah. Itu 400 miligram. Tapi begini magnesium itu kalau kita cari ya di di Tokopedia atau apa segala macam itu ada macam-macam Frenkie magnesium apa magnesium apa yang paling bagus penyerapannya buat itu beli yang citrat magnesium citrat atau magnesium glisinat glisinat jadi itu yang kalau diminum itu penyerapannya bagus dan itu akan membuat tensi kita lumayan bisa stabil bagus dan satu ya kurangnya garam dan MSG tapi katanya nih dok ini kan ini bercandaan orang di dapur kalau lupa nyuci mat kalau kita lupa cuci sayur dok katanya gak apa-apa biar vitaminnya tambah banyak wah mana ada vitamin itu ada di dalam sayur kalau gak dicuci yang ada ada telur cacing kan gue gitu katanya dok vitamin tambah banyak bercandaan orang di dapur dok oke jadi vitamin itu penting magnesium untuk dan magnesium itu untuk darah-darah tadi nih dok nah kondisi-kondisi ini bisa 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 membaik dalam menjangka waktu lama atau eh membaik dalam waktu singkat atau perlu waktu lama nih dok ya biasanya sih ya waktunya sih ya masih dimakan paling sedikit satu bulan lah satu bulan ya tapi kalau vitamin katanya tadi dokter bilang gak ada masalah gak ada masalah kecuali kayak tadi obat obat itu istilahnya seminimum mungkin kita perlukan ya gitu nah jadi apalagi dok kalau si masalah darah ini yang problem-problemnya dok stroke tadi apa pembekuan pembekuan apalagi dok tadi baru dua kan tadi dokter tadi sebutin tuh akibat tekanan darah tinggi ya stroke serangan jantung gitu aja iya gak ada yang lain dok ya ginjal ginjal juga kena lah kalau tekanan darah tinggi ginjal kena kok bisa uruskan ke ginjal ginjal juga akan bikin tensi naik tapi tensi naik kok bisa merusak ginjal sama aja jadi makanya itu satu hal kondisi yang mau gak mau suka gak suka ya harus rajin kontrol ke dokter lah kalau tapi untuk orang-orang yang bermasalah itu saya anjurkan punya tensi sendiri supaya meriksanya gampang ya pakai yang computerized itu nah itu di rumah juga ada tapi gak pernah dipakai juga iya itu makanya supaya dia di daya gunakan bikinlah catetan dicatat gitu loh kalau masih normal karena gini suka apa gak suka kalau makin tua itu tensi makin lama makin naik nah beruntung saya gak tambah tua dok iya 22 dok oke terus apalah dok yang harus kita perhatikan masalah darah tadi dok kekentalan tekanan darah itu aja dok udah itu aja HB kan udah diomongin nah jadi katanya dok makanan juga agak bahaya kalau kita pilih dok dokter pernah pasti udah tau kan ceritanya masalah makan yang enak juga gak boleh katanya kita bisa jadi tekanan darah tinggi terus makan ayam juga bisa tekanan darah tinggi dok kalau tiap hari dimakan ayamnya ayam rebus terus dok iya toto marah-marah kan marah-marah tuh itu gara-gara apa suatu gejala dari tekanan darah tinggi kan dok ya dikasih tiap hari makan ayam terus kan sehat tapi dia marah-marah dok oke lah dok ini kayaknya si tekanan darah mungkin kalau ada yang nanti mau tanya-tanya bisa ditambahin lagi di episode berikut dok oke terima kasih sudah menonton X Undercover jangan lupa like komen dan subscribe dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya nah buat kalian jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya boleh banget komen di bawah see you guys